A itu kan, gak ada, itu gak ada urusan, atau sampe, ini gue jujur lah, gue gladiator gak mungkin bohong di depan sesama gladiator, dalam arti gue harus ngomong, gak ada, gak ada. Bagai buah simalakama, komitmen Vicky Prasetyo ke Kalina Oktarani dipertanyakan, perenungan. Pasca kepergian Kalina Oktarani dari rumah Vicky Prasetyo, bayang-bayang kegagalan rumah tangga mantan istri Deddy Corbuzier itu makin nyata. Adanya tudingan wanita lain yang hadir di tengah-tengah romantisme Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo disebut menjadi akar masalah bermula. Apalagi, Vicky Prasetyo juga secara belak-belakan mengungkap tak menghalangi Kalina Oktarani untuk pergi dari rumahnya. Hal ini membuat sahabat Vicky Prasetyo merasa heran, hingga menanyakan bentuk komitmen yang dijalani Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Coba lo lihat diri lo sendiri, kali ini giliran lo yang intropeksi diri bukan Kalina, lo itu bermasalah terus sama istri lo, kata Antonius Rovi seperti dikutip dari kanal Youtube Dapur Bincang Online. Meski tak membenarkan tindakannya, Vicky Prasetyo mengaku dirinya tak bersalah. Suami Kalina Oktarani ini juga mengaku bingung kala diminta intropeksi. Menurut gue, gue bisa berkomitmen. Tapi gue belum tahu apa yang harus gue intropeksi dari diri gue, ucap Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo pun berkelakar dan menyebut konflik dalam pernikahan wajar terjadi. Apalagi melihat latar belakang sang istri yang memiliki sifat sensitif. Vicky Prasetyo menilai konflik ini hanya sekadar asumsi belaka. Vicky Prasetyo pun menepis terkait pemicu masalah rumah tangga mereka yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga. Yaitu model berinisial A, ini gak ada urusan, ini jujurlah. Gue sebagai gladiator gak mungkin bohong di depan sesama gladiator. Gak ada, ungkapnya lagi. Dengan menyebut nama Tuhan, Vicky Prasetyo mengaku hubungannya dengan model berinisial A hanya sebatas pekerjaan. Meski begitu Vicky Prasetyo mengaku pujiannya terhadap model itu hanya sebatas kekaguman belaka. Wanita itu selalu bermain sama perasaan. Apa kita gak boleh menikmati keindahan yang ada di depan mata, ujar Vicky Prasetyo.